LPS Pemirsa Kali ini tetap saksikan New Screen Morning setiap pukul 8 pagi Senin sampai Jumat dan update terus informasi ekonomi dan bisnis Anda dengan menyaksikan IDX Channel, Your Trustworthy Economic Business and Capital Market Channel. Terima kasih atas kebersamaan Anda, saya Neysha Suhardiman. Sampai jumpa. Lembaga penjamin simpanan hingga saat ini masih belum mengambil langkah khusus untuk menyelamatkan PT Bank Muamarat Indonesia TBK. Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah mengatakan langkah tersebut didasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. Dalam belayah tersebut LPS hanya dapat melakukan kegiatan penyelamatan atau likuidasi setelah mendapat pernyataan gagal dari otoritas jasa keuangan. Pada dasarnya LPS ini melakukan fungsi penjaminan dan fungsi resolusi bank. Fungsi penjaminan itu dilakukan, dilaksanakan oleh LPS ketika bank dinyatakan dilikuidasi. Barulah LPS melakukan pembayaran dana-dana simpanan masyarakat yang ada di dalam suatu bank. Dan ini adalah suatu proses dimana OJK setelah tidak mampu lagi melakukan penyehatan, bank ini akan dikirim ke LPS dan dinyatakan oleh OJK sebagai bank gagal. Ini prosesnya. Ketika bank ini dinyatakan bank gagal oleh OJK, LPS lalu melakukan penelitian. Halim menjelaskan skema penyelamatan bank secara umum terbagi menjadi dua, yaitu penyelamatan bank sistemik dan non-sistemik. Untuk bank sistemik penyelamatan dilakukan melalui persetujuan dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan, sedangkan bank non-sistemik penyelamatan bisa dilakukan langsung kepada LPS dengan likuidasi atau diselamatkan. Jakarta, Adufirmansyah, IDX Channel